Salam sejahtera jemaat GKI yang Tuhan Yesus kasih dimanpun saudara berada. Kebaktian dua gabungan seluruh GKI malam ini diadakan sebagai satu ucapan syukur dalam rangka hut ke-75 gereja kita. Tepat 75 tahun yang lalu gereja kita didirikan oleh Tuhan 3 Juni tahun 1945 dan hari ini 3 Juni tahun 2020 kita akan bersama-sama bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi gerejanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dengan tenang, dengan berhikmat, dengan penuh iman memasuki ibadah doa bersama. Jangan biarkan saudara, apapun sekitar kita entah itu HP kita, entah itu televisi, entah itu telepon atau apapun yang mengganggu, mendistorsi, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan malam ini. Saudara bisa menyiapkan bantalan atau alas untuk berlutut pada waktu berdoa nanti. Mari sekarang saatnya, di dalam anugerah Tuhan yang limpa, kita tenangkan hati dan pikiran, kita terdugan jiwa, bersaat terdug sejenak memasuki indahnya saat berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Amin Mari saudara kita bangun berdiri bersama-sama saudara, mari kita mengagungkan, memuliakan Tuhan kita yang begitu besar. Mari kita pujikan, sungguh besar kau alaku. Mari jatakan kebesaran Tuhan melalui hati dan suara kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan, dan bunyi ku ruiu ku dengar. Ya Tuhan ku, tak putus aku heran, melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa ku, maka jiwa ku pun memujimu. Sungguh ku, sungguh besar kau alaku. Ya Tuhan ku, ya Tuhan ku, ya Tuhan ku. Ya Tuhan ku, apabila ku redungkan, pemberianmu dalam penembus. Ku tertegun ku tertegun. Sungguh ku, sungguh besar kau alaku. Maka jiwa ku, langka jiwa ku, sungguh besar kau alaku. Mari secendak kita tundukkan kepala kita, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Bapak kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini saat kami memperingati hut ke 75 GKY gereja-Mu Tuhan. Engkau menyatukan kami untuk beribadah. Kami berdoa, kiranya roh kudus yang menolong anak-anak Tuhan untuk bersekutu. Dan berdoa, Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya api roh kudus yang membakar hati manusia untuk mengikut Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan koparkan dalam jiwa kami. Dan kiranya ketakunan dan kesetiaan yang menjadikan hamba-hambamu di segala zaman setia melayani. Kami bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya roh kudus itu sendiri menyertai kami. Saat ini juga, waktu kami berdoa, waktu kami memuji, waktu kami merenungkan firman-Mu. Beri kami iman untuk berdoa dengan percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kami sesuai rencana dan gendak-Mu yang kekal. Beri kami keberanian untuk memegang janji-janji Tuhan dan menerima apa yang engkau sudah janjikan melalui kitab suci. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan berhasil melaksanakan apa yang menjadi gendak Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Sudah di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mungkin sudah beban-beban pergumulan kita semakin bertambah. Saat-saat rawan yang menggentarkan semakin besar, siapa yang mampu meringankan? Mari saudara, jadikan saat ini, saat yang indah untuk berdoa, lepas beban dunia fana. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana. Menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku jurakan. Di waktu rawan dan gempar, ku rasa nyaman dan segar. Penggoda tak berkuasa saat berdoa indah lah. Setelah mari kita berdoa untuk BPMS, Badan Pekerja Majelis Sinode. Dengan tiga pokok doa, yaitu tiga K. K yang pertama, kesehatian BPMS. Yang kedua, K kesetiaan BPMS. Ini adalah melakukan tugas-tugas pelayanan. Boleh menjadi berkat bagi jemaat GKI di masa-masa perubahan zaman ini. K yang ketiga, kesatuan visi di bawah naungan Sinode GKI. Bagi pertumbuhan GKI dimanapun berada di dalam perubahan zaman yang begitu cepat ini. Mari bersama-sama kita doakan ke 36 anggota BPMS ini. Mari buka suara bersama-sama dimanapun sudah berada, kita berdoa. Bapak kami datang kepada engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur anugerahmu senantiasa ada. Untuk para pemimpin gereja kami, Sinode kami. Badan Pekerja Majelis Sinode. Kami berdoa untuk kesehatian mereka ya Tuhan. Untuk kesetiaan mereka. Yang melakukan panggilan untuk tugas-tugas pelayanan. Jadikan mereka suara berkat bagi jemaatmu Tuhan. Di saat-saat penuh perubahan ini. Di saat-saat penuh pergumulan ini. Di tengah-tengah mereka mengalami pergumulan secara pribadi. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha berkatmu ada. Untuk orang-orang yang melayani. Kami juga berdoa Tuhan. Satukan kami. Dalam kesatuan misi. Di bawah naungan Sinode GKI. Bagi pertumbuhan seluruh GKI. Dimanapun berada. Untuk menghadapi. Akan jaman yang baru. Jaman yang bergecolak ya Tuhan. Kaimun belas kasihanmu. Kaimun anugerahmu ya Tuhan. Pakailah BPMS. Menjadi gembala. Yang mengembalakan seluruh GKI. Dengan cinta kasih yang besar ya Tuhan. Dengan hikmat yang daripada engkau. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Indalah saat berdoa. Pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku. Menantikan saat itu. Menantikan saat itu. Dengan segeraku menyepi. Hampiri Bapak abadi. Tentu kulihat wajahnya. Saat berdoa indalah. Seluruh yang kedua. Mari kita berdoa untuk majelis jemaat. Majelis jemaat GKI. Yang disebut majelis jemaat. Adalah rohaniwan. Yaitu pendeta dan penatua khusus. Beserta dengan para penatua. Mari kita doakan 19 majelis jemaat ini. Mangga Besar. Pluit. Greenfield. Sunter. Cimone. Palembang Telukong. Purinda. BSD. Kelapa Gading. Makassar. Citra Garden. Balipapan. Kebayoran Baru. Kuta Bali. Karawaci. Medan. Singapura. Gading Serpong. Beserta bakal jemaat. Dan pos jemaatnya. Semuanya. Ada 43 gereja GKI. Baik di jalan maupun di luar negeri. Kita doakan 3 pokok doa. Yaitu KPK. Yang pertama. Kerjasama. Antara majelis jalan pelayanan. P. Pertumbuhan. Iman kerohanian para majelis. Dan K. Yang ketiga. Yaitu keluarga mereka. Baik suami. Baik istri. Anak-anak. Boleh menjadi kesaksian. Di tengah-tengah jemaat. Dan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam jaman yang sedang berubah ini. Mari. Bersama-sama. Kita buka suara. Kita berdoa. Bapak kami datang kepada engkau. Kami mengingatkan rekan-rekan majelis jemaat. Majelis jemaat. 13 majelis jemaat. Ya Tuhan. Bersama dengan bakal jembatan pos. Ada 43 jemaat GKI. Kami mau anugerah Tuhan. Kami mau pertolonganmu. Agar supaya ada kerjasama. Yang sehati. Yang serat-eratnya. Di antara majelis dan pelayanan mereka. Sehingga di masa-masa penuh pergolakan ini. Menjadi satu kekuatan. Yang boleh Tuhan pakai. Menjadi berkat bagi masyarakat. Indonesia dan dunia. Berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian mereka. Justru di masa-masa yang sukar. Masa-masa yang rawan ini Tuhan. Tuhan kau mempertumbuhkan iman mereka. Di dalam komunitas GKI ya Tuhan. Oh Tuhan kami mohon belas kasihanmu. Berdoa untuk keluarga mereka. Suami mereka. Istri. Anak-anak. Dalam pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha. Dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan pakai. Boleh menjadi kesaksian. Di tengah-tengah jemaat. Dan di tengah-tengah masyarakat. Inilah zaman. Yang sedang berubah sangat cepat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demi nama Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Sudah adakah hatimu yang susah. Inilah saya berdoa. Hiburkan hati yang susah. Indahlah saat berdoa. Hiburkan hati yang susah. Dengan jelas tampak surga. Dari puncak gunung pisang. Lepas tubuh yang berlelah. Dan pahala kuterimalah. Ku bersorap pada dia. Saat berdoa indahlah. Sudah yang ketiga. Mari kita doakan yayasan-yayasan di bawah naungan sinode. Ada lima yayasan. IPK. Hidup baru. Gloriamus. Amanat Agung Indonesia STTAA. Dan gemakasih Jobel. Mari kita doakan tiga hal. KKP. K yang pertama. Komitmen para pengurus yayasan. K yang kedua. Kebutuhan dana operasional yang dibutuhkan. Dan P. Program kerja pelayanan. Boleh memberikan sumbangsi di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Mari bersama-sama. Kita satukan hati. Kita berdoa. Bapak kami mengingat akan rekan-rekan para pengurus yayasan. Yang Tuhan sudah pilih mereka. Yang Tuhan tetapkan mereka. Untuk melayani. Di dalam yayasan-yayasan yang ada. Kami serahkan yayasan IPK. Hidup baru. Gloriamus. Amanat Agung Indonesia. Dan yayasan kemakasih Jobel. Kek bawa perguruan mereka di depan Tuhan. Kek doakan para pengurus. Komitmen mereka. Tetap teguh Tuhan. Di dalam melayani. Di yayasan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana operasional yang tidak sedikit. Menghadapi akan zaman yang berubah ini. Cukupkan menurut anugerah-Mu yang limpah ya Tuhan. Perkat-Mu. Bagi orang-orang yang boleh melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk program. Untuk kerja pelayanan. Agar supaya Tuhan pakai. Memilikan sumbangsi di tengah-tengah dunia yang membutuhkan ini ya Tuhan. Oh Tuhan. Dengar satu doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Aku Tuhan. Kau Hat Kau hati amin. Ya Tuhan. Aku bisa bertanya dan鐘. Kau hati amin. Saya merupakan kasihnya. Bersatu dalam kasih Biar tersebut Tuhan ini Menjadi berkasamu Mari tunjukkan pada dunia Kasih Allah besar Di kalungnya umat pilihan Setiap memberitakan firmanya Bersatu hati dan kenapa Tersama saudara Melayangi di dalam namanya Mari berkahwin bersama Dengarkan panggilan Mari berkerja bersama Tuhan akan menjaga kita Dan pimpinannya tetap Selama kita melakukan Semua perintahnya Di kalungnya Di kalungnya umat pilihan Setiap memberitakan firmanya Bersatu hati dan kenapa Bersama saudara Bersama saudara Melayangi di dalam namanya Di kalungnya Di kalungnya Dengarkan pilihan Bersama saudara Setiap memberitakan firmanya Bersatu Bersama saudara Berkahwin yang penting Buatilnya Bersama saudara Melayangi di dalam namanya Di kalung di kalungnya Kami melayangi bila Terima kasih. 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 Yesus Kristus. Dia adalah dasar gereja kita. Mari bersama. Kita nyanyikan dasar gereja. Terima kasih. 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 Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapak kita. Dan kami tahu, hai seterus-terra yang dikasih Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja diantara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan berkemah bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami, kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari perhala-perhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firmanya. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hut gereja-Mu GKY yang ke-75. Tuhan, kami jingai-Ni, kami zamii-Ni, kami berterima kasih-Ni, biar kami bisa memperoleh 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 75 tahun Anda berterima kasih-Ni. Bersyukur melihat kesetiaan Tuhan menopang gereja-Mu. Kami berterima kasih-Ni, zongshin dailin kami jufu kami jauh bersyukur gereja-Mu sepanjang 75 tahun ini terus berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. 成li 75 jauh 年 从开始 第一天 到如今 我们 站在 你的话 以上 biarlah kesetiaan terhadap firman-Mu itu tetap tidak berubah ya Tuhan. Hari ini kami pun ingin merenungkan firman-Mu sebagai dasar untuk kami memikirkan tentang keberadaan gereja-Mu. 这个时刻 我们要 一同 思想 你的话 来 检讨 你教会 在地上的存在 biarlah kau berbicara sekali lagi kepada kami ya Tuhan. 我们 khen求你 开恩 对我们 说话 dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa 这是我们 诚心的 do告 靠主 Yesus 的生命 Amin Amin setelah kita bisa mengatakan bahwa gereja di Thessalonica itu adalah gereja yang impactful gereja yang memberi dampak 我们 dola 这段 的经文 以后 给我们 一个很 深刻的 印象 Thessalonica 教会 是一个 冲击的 教会 是有 效果 的 教会 gereja yang impactful dalam konteks zamannya waktu itu dan impactful dengan caranya tersendiri 这个 教会 Thessalonica 就在那个 时代 适合 以那个 时代的 需要 已经 做出 一个 很大的 冲击 并且 给出 最大的 贡献 请大家 注意第六节 第七节 dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya sehingga kamu telah menjadi teladan keteladanan dalam hal apa ini keteladanan di sini adalah keteladanan dalam hal menghadapi dan menanggung kesulitan atau penderitaan berat karena iman mereka dalam kesulitan dan penderitaan mereka berespon secara dewasa mereka tidak kehilangan iman mereka tidak kehilangan sukacita dalam hal keteladanan ini sesungguhnya Jemaat Thessalonica itu belajar atau mencontoh dari Paulus dan bahkan mencontoh dari Tuhan Yesus sendiri maka dikatakan dikatakan yang ke-6 dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan kamu telah mencontoh kami dan telah mencontoh Tuhan jadi sudah kita melihat mereka ini meniru pola kehidupan yang ditunjukkan oleh Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka meniru Paulus mencontoh Paulus dan rekan-rekannya sesungguhnya mereka itu meniru Kristus itu sendiri setelah kita melihat dampak dari Jemaat Thessalonica yang meniru Paulus meniru Kristus adalah dikatakan disini mereka sendiri itu kemudian menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya kita lihat Thessalonica 教会 dikatakan disini mereka itu menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan di Akaya keteladanan mereka itu bukan hanya menginspirasi orang-orang percaya lainnya di kota yang sama di Thessalonica tetapi juga menginspirasi orang-orang percaya di seluruh Provinsi di Makedonia dan juga di Akaya nah 这个 学习 banyang 不是 仅仅 一个 效法 的模式 并且 影響了 当地的 地区 并且 当地的 神区 影響 很多 的人 jadi gereja ini sebagai satu kesatuan dan secara keseluruhan itu menjadi module community menjadi satu komunitas yang menjadi teladan 所以呢 不是 单单 指 一个 教会 是指 当时 的 市区 当时 的 许多 的 教会 的 榜样 di sini Paulus tidak berbicara hanya segelintir orang saja yang jadi teladan tetapi keseluruhan gereja itu menjadi teladan 所以 Paulus 在这里 所 指的 不是 指出 那几个人 在 Thessalonica 教会 乃 是 全体 教会 已经 成为 许多 教会 在 那个地区 在 那个 神 的 模样 所以 因为 这个 模样 带来的 果效 也不可 思议 非常的 广阔 所以 gereja Thessalonica itu memberi impact melalui keteladanan mereka 所以 Thessalonica 教会 已经 现出 他们 消化 保罗 以 耶稣 基督 所 流出 来的 방 样 所以 别的教会 terinspirasi atau terdorong untuk hidup dengan setia sama seperti Jemaah Thessalonica sekalipun mereka berada di tengah kesulitan 所以 别的教会 弟兄 姐妹 他们的心 也被 挑挡 起来 也被 启发 里面 甚至 整个的地区 被 启发 起来 一通 消化 在 大难 当中 怎么样 能够 坚守 他们的 信心 为主 做美好的 见证 这些 kebenaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita atau kehidupan gereja kita itu memiliki tujuan yang berorientasi melampaui diri kita 再次 提醒我们 我们 基督徒的 生活 不但 影响 我们 自己 是 作为 的人 并且 这个影响 也会 扩展 到 是 更 广阔的 地方 影响 更多 更多 的人 jadi gereja terpanggil untuk jadi teladan bagi gereja lain bagi orang orang percaya lainnya sehingga orang orang percaya lain atau gereja lain itu juga dipengaruhi dan terdorong untuk juga bertumbuh dalam iman jadi 今天 我们 这个 榜 不是 单 在 我们 能够发出 功效 并且 这个 榜 能够 启发出去 并且 影响 更多 的 教会 更多 的 弟兄 姐妹 更 广阔的 地方 maka gereja 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 itu exist atau ada bukan untuk berkompetisi satu dengan yang lain seperti hal yang terjadi dengan dalam cara-cara dunia 所以 今天 教会 的 存在 不是 为了 竞争性 自己的 利益 自己的 好处 就像 今天 这个 时代 一样 世界的 方法 就是 彼此竞争 Oli 但是 教会 的存在 使我们 能够在 心心上 在 爱心上 在 盼望上 能够做 一个美好的 见证 能够彼此 建立 彼此 鼓励 我们 过一趟 主也 特别 呼召我们 把我们放在 这个地区 这个地方 能够为他 做美好的 见证 我们来 注意第八节 因为主的道 从你们那里 已经 传扬 你们 你们像神的信心 不但在 马其顿和 Ihaqai 就是在 各处 都 也都 传开了 所以 不用我们 说什么话 这么各样的 他们不但成为 一个 第七性的 渐重 Maka dikatakan disini dari antara kamu firman Tuhan The message of the Lord itu bergemar Bukan hanya di Makedonia Bukan hanya di Agaia Tetapi di semua tempat lain Jadi ini jelas berbicara mengenai aktivitas Pemberitaan Injil yang mereka lakukan Jadi ini adalah proklamasi Injil Di dalam misi mereka Begitu setianya dan begitu giatnya mereka Di dalam pemberitaan Injil Sampai dikatakan disini Firman atau berita Tuhan itu Bergemar bukan hanya di Makedonia dan Agaia Tetapi di semua tempat Telah tersiar kabar Tentang imanmu kepada Allah Sebenarnya kata kerja bergemar Atau tersiar Itu memiliki konotasi Seperti satu trompet yang dibunyikan berulang-ulang Sehingga banyak orang tahu dan banyak orang dengar Injil itu menerobos keluar dari gereja Tesalonika Bahkan menerobos keluar dari kota Tesalonika Sebenarnya Injil ini bukan hanya diberitakan Tetapi Injil ini juga dihidupi oleh Jemaat Tesalonika Maka sudah kita melihat disini Bukan hanya berita firman Tuhan itu Yang bergemar menyebar Tetapi disini juga dikatakan Iman mereka Iman Jemaat Tesalonika ini Juga tersiar Tersebar Bergemar Di seluruh tempat yang lain Sudah dengan kata lain Injil yang diberitakan oleh Jemaat Tesalonika Adalah Injil yang sudah dibuktikan Melalui perubahan kehidupan mereka sendiri terlebih dahulu Mereka ini bukan hanya bicara Injil secara teoritist Tetapi Injil yang sungguh sudah mengubah hidup mereka Jadi setelah kita lihat disini Gereja Tesalonika itu memberi impact Melalui penginjilan mereka Terima kasih telah menyebabkan Impact Gereja Tesalonika berkaitan erat Dengan The Gospel Dengan Injil yang diberitakan Dan yang dihidupi Paulus di sini bukan bicara Segelintir orang di Jemaat Tesalonika Tetapi Paulus bicara Keseluruhan orang Yang ada di gereja Tesalonika ini Paulus berkaitan Sebenarnya ini dua contoh impact yang kita lihat dari Gereja Tesalonika di konteks jamannya Apa yang sesungguhnya menjadi rahasia gereja Tesalonika itu bisa impactful dalam konteks jamannya Dan impactful dengan caranya tersendiri Perhatikan ayat 2 dan 3 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu semua Dan menyebut kamu dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketegunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus Di hadapan Allah dan Bapak kita Setelah Paulus itu bersyukur Kepada Allah Karena Jemaat Tesalonika ini Secara khusus dia bersyukur Ketika dia mengingat tiga hal ini Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketegunan pengharapanmu Paulus itu tidak bersyukur hanya Tidak bersyukur hanya untuk Iman mereka Kasih mereka Atau pengharapan yang mereka miliki Tetapi bersyukur untuk Pekerjaan iman Usaha kasih Dan ketegunan Pengharapan mereka Silahkan 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 Setelah Paulus bersyukur Karena dia mencermati Melihat adanya Ciri-ciri Atau tanda-tanda Atau karakteristik Kehidupan Kristen yang Autentik Paulus Tanda-tanda-tanda Iman yang sejati adalah iman yang disertai Iman yang sejati ini adalah iman yang bekerja Tanda-tanda Tanda-tanda-tanda-tanda Kita tanggung jawab dalam keluarga Kita bicara mengenai tanggung jawab sebagai seorang pekerja dan sebagainya Semua tercakup nih Di dalam apa yang Paulus sebut sebagai pekerjaan imanmu Yang kedua Yang kedua Paulus memakai ungkapan Usaha kasihmu Usaha yang didorong oleh kasih Ini adalah berbicara tentang usaha Yang dimaksud disini adalah berbicara tentang Sesuatu yang memang dilakukan Bagi pelayanan, bagi Allah, atau bagi sesama Tetapi sesuatu ini sesungguhnya hal yang Membutuhkan kerja keras cerilah Perjuangan, bayar harga Jadi setelah disini Bicara mengenai usaha yang Membutuhkan pengorbanan Yang melampaui pekerjaan biasa Yang ketiga Paulus bicara ketekunan pengharapanmu Ketekunan yang dikobarkan Yang diinspirasi oleh pengharapan yang mereka miliki Jadi setelah ketekunan disini itu bicara mengenai ketahanan, ketabahan, kekuatan Di tengah kondisi sulit dalam kehidupan Jadi di tengah adanya oposisi dan tekanan dan kesulitan Jemaat Thessalonika ini bertekun bertumbuh Dan mereka bisa menang Atas kesulitan itu Karena apa? Karena pengharapan di dalam Yesus Jadi setelah pandangan ke pengharapan masa depan Kedatangan Yesus yang kedua kali itu memberikan inspirasi kuat Untuk kehidupan di masa sekarang Dengan segala tantangan dan kesulitannya Pantangan adalah Mereka berharap Yesus Jidup Dan menjadi Mereka bisa melihat orang Dan menerima Dan menerima Jelas sekali kita melihat disini Tiga hal yang dicermati oleh Paulus ini Ini bicara mengenai Ciri-ciri atau tanda-tanda Atau karakteristik dari umat Allah yang sejati Iman, kasih dan pengharapan mereka itu hidup dan nyata Maka tidak berlebihan Kalau John Calvin itu menyebut tiga hal ini Sebagai definisi singkat Mengenai apa itu kekristenan yang sejati Kalau saya boleh simpulkan begini Gereja Thessalonica itu bisa menjadi gereja yang impactful Karena ini adalah gereja yang sehat secara rohani Kenapa Paulus memberi satu contoh yang baik Gereja Thessalonica sebagai contoh yang baik Tapi sudah perhatikan Contoh itu tidak dikaitkan utamanya dengan Jumlah jemaat Atau dengan gedung yang impressive Yang dimiliki Atau budget gereja Atau dikaitkan dengan personalitas Para pemimpinnya Paulus berfokus kepada dimensi rohani Dalam kehidupan jemaat Thessalonica ini Yang dilihat oleh Paulus itu adalah Iman, kasih dan pengharapan Yang hidup Yang real Yang nyata Kenapa saya mengatakan atau berani menyimpulkan bahwa Gereja Thessalonica ini adalah gereja yang sehat secara rohani Kenapa saya ingin mengatakan Thessalonica教会 adalah 灵性,健康,健全的一个教会 Kita perhatikan Ini adalah doa Paulus Atau lebih tepatnya Ini adalah ucapan syukur Paulus Paulus bersyukur kepada Allah untuk tiga hal itu Bukan bersyukur kepada jemaat Thessalonica Paulus bersyukur kepada Allah Karena terlihat bukti nyata anugerahnya Yang bekerja dalam kehidupan jemaat Thessalonica ini Kerana doa syukur Paulus ini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Tuhanlah sumber sesungguhnya Di balik adanya hal-hal baik yang terlihat Di dalam kehidupan jemaat Thessalonica ini Jadi kita itu tidak dapat mengharapkan adanya Pekerjaan kasih, usaha pekerjaan iman, usaha kasih Dan ketekunan pengharapan Tanpa pekerjaan Allah Di dalam hidup kita Jadi kita tidak mungkin Kita tidak dapat mempunyai Kau yang membuat kemampuan Kau yang membuat kemampuan Kau yang membuat kemampuan Kau yang membuat kemampuan Kau yang mempunyai Tidak di dalam hidup kita Tidak di dalam hidup kita Jadi dengan kata lain Gereja Thessalonica bisa menjadi gereja seperti itu Karena gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang Yang terus membuka diri Berrelasi dengan Allah yang hidup Terus membuka diri Untuk Allah bekerja Dan membentuk hidup mereka Tidak di dalam hidup kita Jadi cuma Thessalonica itu sadar mereka tidak akan bisa Menghasilkan hal-hal itu Hanya dari diri mereka sendiri Jadi Mereka tidak dapat membuat kemampuan Mereka tidak dapat membuat kemampuan Mereka tidak dapat membuat kemampuan Hanya hanya mengingatkan kemampuan mereka Di dalam pembentukan dari Tuhan Dan pekerjaan Tuhan Dalam hidup mereka Barulah kemudian mengalir keluar Pekerjaan iman Usaha kasih Dan ketekunan pengharapan Zerah inilah rahasia Kenapa mereka menjadi gereja yang impactful Dan kebenaran ini mengingatkan setiap kita Bahwa berbicara mengenai Impact gereja Kita tidak segedar cuma bicara Cara Metode Strategi Program Atau tools apa yang dipakai Cara Metode Strategi Program Tools Itu Baik Dan itu Diperlukan Dan itu Penting Tapi kalau bicara impact gereja, kita tidak boleh mengorbankan, apalagi menyingkirkan hal spiritualitas. Kita tidak boleh lupa impact yang sesungguhnya itu lahir, impact yang sesungguhnya itu keluar, mengalir keluar dari spiritualitas yang sehat. Kalau kita ingin gereja kita menjadi gereja yang berdampak dan bahkan berdampak lebih, mari kita memperhatikan unsur yang begitu penting ini dalam gereja kita. Paulus bersyukur, Paulus berdoa untuk Jemaah Thessalonica ini. Dia berdoa supaya pekerjaan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan Jemaah Thessalonica ini. Dan kiranya contoh doa Paulus ini menginspirasi juga doa-doa kita. Kita seharusnya tidak hanya berdoa untuk berbagai keperluan-keperluan yang berkait dengan fisik kita atau materi kita atau kesehatan kita. Tetapi kita juga berdoa berkaitan dengan hal-hal yang prioritas di dalam kerajaan Allah yang Paulus tekankan di sini. Masalah iman, masalah kasih, masalah pengharapan. Mari kita sebagai gereja Tuhan memperhatikan hal ini. Dan kita sebagai gereja Tuhan berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur mengkau Tuhan kepala gereja yang menghadirkan gereja-Mu di dunia. Salah satu yang menjadi contoh yang baik yang kami pelajari hari ini adalah gereja di Thessalonica. Kau memakai gereja ini untuk boleh berdampak menjadi gereja yang impactful dalam konteks jamannya dan dengan cara tersendiri yang sudah kau rancang untuk gereja ini ya Tuhan. Kau menjadikan gereja ini menjadi impactful melalui keteladanan hidup mereka dan juga melalui kegiatan penginjilan yang mereka lakukan. Kau menjadikan gereja ini impactful bukan hanya di lingkungan sendiri, di kota sendiri. Tetapi impact mereka menerobos keluar dari kota mereka, dari gereja mereka, di semua tempat yang kemudian menjadi teladan contoh dan inspirasi untuk orang-orang percaya lainnya. Kami belajar melihat bagaimana impact mereka itu adalah sesuatu yang lahir. Karena mereka memiliki iman yang bekerja, kasih yang bekerja, pengharapan yang mengobarkan ketekunan mereka. Kami belajar melihat bagaimana mereka memiliki kegiatan mereka. Dan hal-hal baik itu lahir, keluar, mengalir keluar dari relasi mereka yang hidup dengan engkau ya Tuhan. Kami belajar melihat bagaimana memiliki kegiatan mereka. Kami belajar melihat bagaimana memiliki kegiatan mereka. Dan biarlah kami menjadi anggota-anggota gereja yang sungguh terus berdoa untuk gereja kami. Jadi gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki iman, kasih dan pengharapan yang hidup yang nyata. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah sekaligus menguatkan kita dan sekaligus mengajak kita untuk hidup menjadi gereja yang berdampak bagi sekitar. Sudah sekaligus saya percaya kita hanya dapat menjadi berdampak bagi sekitar kita ketika kita bersandar pada kuasa Tuhan. Nah bersyukur 75 tahun ini Tuhan telah memberikan kita kasih kuasanya. Bahkan secara pribadi kita juga mengalami kasih kuasa Tuhan. Biarlah kasih kuasa Tuhan boleh mengalir di dalam kita dan kita salurkan berdampak bagi orang di sekitar kita, bagi tetangga kita, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Haleluya. Mari kita katakan, kurasakan kasihmu Tuhan. Dengan syukur. Kita naikkan sebagai pujian pengantar doa kita. Kurasakan kasihmu Tuhan. Kurasakan kasihmu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasamu Tuhan. Kurasakan kuasamu Tuhan. Kurasakan kehadiran. Kurasakan curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sudah sekalian ketika saudara menyanyikan lagu ini, saya tidak tahu apakah saudara merasakan perbedaannya. Biasanya kita menyanyikannya di gereja bersama-sama. Sehingga ketika kita mengatakan, curahkan di tempat ini. Artinya di gedung gereja. Tapi hari ini sudah sekalian istimewa. Seluruh jemaat GKY, dimanapun Anda berada. Kita bersama menyanyi. Tetapi ketika kita mengatakan di tempat ini. Artinya di tempat kita masing-masing. Sudah bayangkan kalau malam hari ini. Ketika kita menaikkan pujian ini. Kita berdoa mohon Tuhan mencurahkan kuasa dan kasihnya di tempat dimana saudara berada. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara. Bagi tetangga kiri kanan rumah Anda, kiri kanan dari apartemen Anda atau tempat kos Anda. Malam ini saya percaya tetangga Anda akan merasakan. Ada hal yang berbeda. Karena ada tetangganya yang seng berdoa. Ada kasih kuasa yang dinyatakan. Mari sekali lagi kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dengan penuh iman katakan. Jurahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Jurahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Surah mari pertama kita berdoa untuk tetangga kiri kanan kita. Surah menjadi gereja yang berdampak dimulai dari kita. Bagaimana kita hadir menyatakan kasih dan kuasa yang dari Tuhan kepada tetangga kiri kanan kita. Mari kita berdoa supaya tetangga kiri kanan kita boleh mengalami kasih dan kuasa yang dari Tuhan. Mendapatkan perlindungan dari infeksi COVID-19 ini. Juga mendapatkan pertolongan di tengah krisis ekonomi ini. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan menjadikan kita saluran berkat. Untuk menjadi berkat Tuhan bagi tetangga kiri kanan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami rindu Tuhan. Betul-betul menjadi gereja Tuhan yang berdampak. Kami mulai dari tempat kami berada dimanapun hari ini Tuhan. Nyatakan ya Tuhan. Kasih kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan berkati tetangga kiri kanan kami, depan belakang. Kalau kami tinggal di apartemen, seluruh orang yang tinggal di apartemen ini Tuhan. Kalau kami tinggal di kos di sekitar kami ya. Tempat kos kami. Biarlah semuanya ya Tuhan. Boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang telah kami rasakan itu. Kami juga mohonkan berkat Tuhan. Berikanlah perlindungan ya Tuhan. Bagi tetangga kami supaya terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga kami. Supaya Tuhan memberkati mereka di dalam kesulitan ekonomi yang sedang dialami. Tuhan berkati. Supaya mereka ya Tuhan boleh dapat survive. Ada jalan keluar untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Kami berdoa untuk kami Tuhan sebagai kereja-Mu. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tolong berkati kami supaya kehadiran kami di tengah-tengah kami boleh menyatakan kasih, kuasa dan berkat Tuhan bagi mereka. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya amin. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Suara kasus positif di Indonesia. Positif COVID-19 di Indonesia sudah melampaui 20.000 jiwa. Yang meninggal dunia sudah melampaui 1.400 jiwa. Sudah, mari kita berdoa hari ini untuk Indonesia. Mari kita berdoa buat tenaga medis dan setiap petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Supaya Tuhan berikan perlindungan. Supaya Tuhan berikan kekuatan bahkan semangat untuk tetap setia melayang Tuhan. Kita juga doa untuk pemerintah kita. Supaya diberi hikmat untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Supaya dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kita juga berdoa supaya pemerintah kita diberikan hikmat, kuasa yang dari Tuhan. Untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi. Memulihkan ekonomi ini. Menjaga kestabilan sosial dan juga keamanan. Sudah, mari kita berdoa bersama untuk pemerintah Indonesia. Bapak kami dalam surga, kami bersama berdoa ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mohonkan berkat pertolongan yang dari Tuhan untuk para tenaga medis. Untuk setiap petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Tolong Tuhan, mereka sudah berbulan-bulan melayani. Mereka mungkin kelelahan. Mereka rindu keluarga. Mereka mungkin ada yang frustrasi. Tuhan, Tuhan nyatakan kasihmu Tuhan. Berikan perlindungan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Supaya tetap setia melayani. Tuhan pakai untuk alat Tuhan bagi kesembuhan orang-orang yang menderita sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan tolong presiden, wakil presiden, semua menteri. Bahkan seluruh aparat pemerintah diberikan hikmat, kesatuan hati. Untuk dapat menangani COVID-19 ini. Supaya di Indonesia COVID-19 segera dihentikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tolong. Supaya pemerintah kami Tuhan dapat diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk bisa bertindak memulihkan ekonomi. Memulihkan keadaan bangsa. Kalau sebentar ya Tuhan PSBB dibuka. Kegiatan mulai berjalan berkati. Supaya dunia usaha boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong ada stabilitas sosial. Masyarakat tidak resah tapi mulai berkairah hidup kembali. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan. Tuhan jaga pelihara. Supaya bangsa kami tetap terjaga keamanannya bersatu. Dan boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Tuhan curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujisan terjadi di tempat ini. Dengan penuh iman katakan. Curahkanlah yang Tuhan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mujisan terjadi sekarang ini. Kasus positif COVID-19 di dunia. Telah melampaui 5,4 juta jiwa. Meninggal dunia lebih dari 340 ribu jiwa. Sudah sekalian. Mari hari ini kita berdoa. Menjadi gereja yang berdampak bagi dunia. Artinya juga mendoakan dunia. Mari kita berdoa agar para peneliti. Agar para pabrik obat suruh sekalian. Diberi hikmat, kekuatan. Untuk boleh menemukan obat dan vaksin. Dan memproduksinya segera. Supaya penyebaran COVID-19 dapat dihentikan. Kita juga berdoa. Supaya pemerintah di setiap negara. Diberikan hikmat, kebijaksanaan. Untuk dapat bertindak dengan kuasa Tuhan. Akhirnya menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapak kami yang ada di dalam kajian surga. Mohon kasih kuasa Tuhan melawat kami. Melawat dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang bertahta. Di alam semesta. Di atas segalanya. Dan Engkau yang menciptakan. Tuhan bertahta lah nyatakan. Kasih kuasa-Mu Tuhan. Berikan pertolongan. Bagi para peneliti. Bagi pabrik obat dimanapun mereka. Berikan hikmat untuk boleh menemukan vaksin obat. Dan memproduksinya. Supaya dapat segera didistribusikan. Untuk menolong orang-orang yang sakit. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan kami berdoa. Untuk para pemerintah di setiap negara. Kami percaya mereka tidak mudah untuk mengambil tindakan. Hanya kuasa Tuhan. Hanya hikmat dari Tuhan yang dibutuhkan. Supaya mereka boleh bertindak tepat. Menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan mampukan ya Tuhan. Setiap pemerintah di seluruh negara. Mengambil tindakan yang tepat. Kami mohonkan berkat pemeliharaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh sekalian. Tahun ini adalah tahun yang di luar dugaan kita. Banyak hal yang kita rencanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan, kalaupun saudara tidak banyak rencana. Ketika saudara mengharapkan hidup tenang. Hari ini kita menghadapi situasi yang kita sulit mengerti. Tapi saudara yakinlah. Bahwa di tengah situasi apapun hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan yang peduli. Oleh sebab itu seluruh sekalian mari kita naikkan doa pribadi kita. Kita bawa pujian bersama. Banyak perkara tidak dapat kita mengerti. Tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Katakan dengan iman. Satu perkara yang tak dapat ku simpan dalam hati. Aku yakini sungguh-sungguh. Yaitu bahwa tidak ada satupun yang terjadi. Di luar kepedulian Tuhan. Di luar kuasa Tuhan. Tanpa Allah mengerti. Tanpa Allah mengerti. Katakan dengan iman. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Segala persoalan. Yang kita hadapi. Allah akan kenal. Di biasa Tuhan yang ku perhubungu sendiri. Sebab Allah mengerti. Katakan dengan iman. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah berkuasa. Diat Tuhan kata. setelah mari kita ambil sikap berdoa kalau saudara dapat berlutut dan telah menyiapkan bantal doa saudara dapat berlutut di tempat Anda saudara dapat duduk diam inilah kesempatan untuk kita membawa segala pergumulan yang tidak dapat kita mengerti ini kepada Allah yang mengerti segala pergumulan yang rasanya kita tanggung sendiri ini kepada Allah yang sungguh peduli mari kita bawa dalam doa pribadi kita Haleluya Tuhan Tuhan dengarkanlah doa kami Tuhan dengarkanlah doa anak-anakmu dimanapun mereka berada setiap orang Tuhan hari ini sedang bergumul baik orang-orang yang bekerja sebagai karyawan bahkan pemilik usaha sedang kesulitan Tuhan di setiap rumah tangga hari ini banyak air mata kesedihan kami tidak mengerti apa yang terjadi yang sedang terjadi Tuhan kami percaya engkau mengerti engkau peduli kuatkan iman anak-anakmu Tuhan bukakan jalan Tuhan berikan pertolongan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 yang ketujuh serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu Tuhan memelihara kita Allah yang mengerti Allah yang peduli dalam sikap doa kita naikkan lagu ini sekali lagi Allah mengerti Allah peduli Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi telah kita kita Karena dibiarkannya ku berkumu sendiri sebab Allah sekali lagi dengan penuh iman Allah mengerti Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Semoga sekalian kita tetap dalam sikap berdoa kepada Tuhan Tuhan dari atas surga melihat, mendengar Bapak dalam surga kami ucapkan terima kasih selain kami doakan dalam hut 75 untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan titipkan kepada gereja Tuhan Kami juga saat ini Tuhan mendoakan selama 75 tahun sampai saat ini Tuhan sudah memberikan 25 ribu jemaat Baik yang tua, yang dewasa, yang muda, yang remaja, bahkan anak-anak Saat ini Tuhan dalam perkumpulan besar kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong Tangisan-tangisan jemaat, ceritan-ceritan jiwa Tuhan melihat Bapak dalam surga Berkatalah kepada setiap anak-anak saat ini yang sedang berdoa kepada Tuhan, yang sedang bergelut kepada Tuhan Tuhan, Tuhan pernah katakan, aku lihat, aku dengar, aku akan turun menyelamatkan baniku, pilihanku Bila perkataannya Tuhan kembali menguatkan kepada mereka yang kuatir dengan kehidupan karena pekerjaan, karena usaha Sekali lagi Tuhan mendengarkan suara Tuhan mengatakan, lihatlah bulung pipit yang di angkasa, lihatlah bunga-bunga padang Mereka tidak bekerja sesuatu, tapi aku pelihara mereka Bapak dalam surga, kepada mereka Tuhan yang penuh dengan perkumpulan, dengan sakit-penyakit Yang mungkin saat ini ada yang di rumah, ada juga yang di rumah sakit Hamba minta kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan, mereka akan mendengarkan suara Tuhan Mengatakan, karena bilurku engkau disembuhkan Karena penderitanku engkau mendapatkan keselamatan Terima kasih, terima kasih kalau Kristus masih hidup Bapak, kami tidak ada alasan untuk lemah Bangkitkan setiap jemaat Tuhan Dalam saat-saat terjangan yang luar biasa Tuhan, iman kami kembali dikuatkan Cinta kasih kami Tuhan, bahkan ditambahkan Dan kami tahu, kami punya pengharapan yang kekal Karena itu Tuhan, kami harap dalam amarah Tuhan Tetap ada berkat, ada pertolongan Lewat semuanya ini Tuhan, gereja Tuhan dibangkitkan Jemaat Tuhan dibangunkan Kami lebih satu, lebih kuat Tuhan Lebih menghadapi tantangan-tantangan yang ada Sehingga genaplah kemuliaan Tuhan Jadilah keendak Tuhan melalui GKY setelah 75 tahun ini Terima kasih kepada mereka yang ditinggalkan keluarga sedang dalam tangisan Bila Tuhan kami mendengarkan suara Tuhan mengatakan Akulah ada kebangkitan Sangka kalau berbunyi Kamu akan bertemu di angkasa, di seberang sana Aku pergi sediakan tempat untuk kamu Karena itu sekali lagi Tuhan, terima kasih Pengharapan saat ini Pengharapan kemudian Yang begitu sempurna Tuhan sudah berikan Bangkitkan kami Tuhan Jiwa kami, roh kami Gereja GKY yang sudah Tuhan cintai ini Mulai sekarang sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan akan mendengar Terima kasih Amin Puji Tuhan setelah sekalian Biarlah mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Di akhir ibadah kita ini mari kita bangkit berdiri Dengan segala ucapan syukur kita katakan kepada Tuhan Besar anugerahmu Dengan bangkit dan penuh sukacita Mari kita katakan Besar anugerahmu Tuhan Haleluya Besar anugerahmu Beri makasihmu Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Sekali lagi dengan syukur Besar anugerahmu Beri makasihmu Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Doa berkat akan disampaikan oleh pendeta David Chiu Silakan Terima kasih 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 Terima kasih. Undang kami setiap anak-anakmu masuk di dalam persekutuan, bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan, dan mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga hidup kami, setiap orang mengalami perubahan dan transformasi yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus dengan konkret hadir di dalam kehidupan kami. Sama seperti jemaat Thessalonica yang mengalami secara pribadi kehadiran dan injil Yesus Kristus. Biarlah janji dan nubuat Tuhan Yesus yang mengatakan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mainly kalian harus tanya yang penting karena pada kita dalam dalam kita mencapang dengan kita memastrikan mencapタak kita melalui kita harus tanya � demost tanya lama lagi dari memenda ben sigur kinda 让他们勇敢的出去为你做见证 biarlah roh kudus yang tidak terbatas seperti yang pernah dilakukan di hari Pentecostal memenuhi, mengurapi, menguasai rasul-rasul, murid-murid orang-orang yang percaya di gereja mu sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi Yesus Kristus mulai dari Yerusalem Judea, Samaria sampai ke ujung bumi menjadi saksi Tuhan dan jemaat GKY di hut yang ke-75 ini mengalami dan menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan tekun dan setia memberitakan Injil Yesus Kristus membawa kebangunan sampai Tuhan Yesus datang kembali biarlah semua berkat ini Tuhan berikan di hut yang ke-75 GKY ini dari sekarang sampai terwujud sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya bersama-sama katakan Amin Semua silahkan duduk dan masing-masing saat teduh mohon urapan dan penyertaan Tuhan menyertai kita sekalian selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Yesus.. selamat menikmati Sampai jumpa TerimaT dang Terima kasih.